Alhamdulillah Andai saja jalan dari desa menuju ke kebun-kebun sudah memadai, dibangun oleh dana desa atau mendapat bantuan dari kabupaten dan juga pemprov tentunya mereka tidak perlu susah payah ini Kalau mencari solusi dari pemerintah sih sudah tapi belum ada realisasi Saya itu sering datang ke kabupaten itu minta solusi sama Bupati Ya sudah Pak sabar aja nanti nunggu Pernah nggak Ibu sampai merobat ke rumah sakitnya? Ya pernah, kita ke dokter sih sakitnya jantungnya Katanya kenapa gitu Indonesia memang kaya namun hingga tahun 2020 masih ada lebih dari 10.000 desa di Indonesia yang masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal Salah satunya desa peranten di kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah Jaraknya 120 km dari kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah Desa peranten menyimpan potensi perkebunan yang sangat besar Sayang, akses jalan sangat tidak memadai Setiap hari para petani harus menyewa jasa ojek untuk mengangkut hasil panen dengan ongkos yang terbilang mahal Sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah sekali jalan Potensi perkebunan desa peranten memang melimpah dan menjadi andalan Kabupaten Batang Jawa Tengah Lahan bawang putih misalnya mencapai 115 hektare yang mampu menghasilkan hingga 17 ton per hektare bersekali panen Tapi sayang, kerap kali hasil panen ini sia-sia bila tidak ada yang bisa mengangkutnya ke pengepul Jalur ini dibuka oleh para pengojek sekitar tahun 2015-2016 Mereka membantu para petani untuk bisa menurunkan hasil panen Andai saja jalan dari desa menuju ke kebun-kebun sudah memadai, dibangun oleh dana desa atau mendapat bantuan dari Kabupaten dan juga Pemprov Tentunya mereka tidak perlu susah payah ini dan bisa menjadi porter atau membantu panen para petani dengan jalan yang lebih memadai daripada sekarang Setidaknya untuk mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan mereka Tak terhitung beberapa kali para pengemudi ojek dan warga yang terjatuh di jalur yang picil terjal dan berkabut di lereng gunung Rau ini Para petani pun beresiko kehilangan hasil panennya karena membusuk atau terjual murah karena rusak Kita berada beberapa ratus meter di bawah puncak gunung Rau, kita ada di lerengnya sekarang Dan jarak dari desa ke kebun ini minimal 5 km Anda bisa bayangkan para pengajak ini tentunya harus yang handal karena membawa sekitar 100 sampai 150 kg sekali angkut Dan dalam sehari mereka bisa mengangkut mungkin 5 sampai 10 kali perjalanan Tapi inilah jalur satu-satunya untuk keluar masuk desa Warga pun tak punya pilihan lain Tak hanya para pengojek, perjalanan ekstrim juga harus dialami warga setiap kali hendak pergi ke kebun Seperti keluarga Nur dan Turya ini Bersama putri mereka Zulfa setiap hari mereka harus mendaki jalur berbatu ini Kalaupun ada jalur alternatif, wujudnya adalah jalan setapak curam yang rawan longsor Ini kita sudah sampai di kebun tempatnya Pak Nur bekerja sama Ibu, sama Zulfa juga Kita akan lihat mereka akan panen apa di sini karena mayoritas bekerja sebagai burutani Dan diantar oleh ojek-ojek yang biasanya membawa pupuk ataupun hasil kebun ke bawah Ini letaknya 2000 meter di atas permukaan laut Jadi cuacanya selalu berangin dan curah hujannya juga tinggi Bu, yang titik mana Bu kebunnya Ibu? Nyaris seumur hidupnya keluarga Nur mengais rejeki dengan menjadi buruk tani Dan mengolah lahan seluas 5000 meter persegi ini bersama sejumlah petani penggarap lainnya Mereka dibayar sesuai dengan jumlah panen yang dihasilkan Paling susah ya kalau mau nanam mesin panen penghujan ini jalan jelek Itu berarti pengaruh ke harga juga? Iya, kalau di tempat di yang sana kan jalannya udah bagus Itu bisa 8000, kalau di sini jalannya jalan kayak gini kan mobil susah kan Jadi ada potongan botong pasnya itu ya Di masa pandemi ini makin banyak anak yang ikut bekerja menjadi buruk tani Bahkan tak sedikit yang akhirnya memilih menikah muda Demi mengurangi beban keluarga Beruntung, Zulfa adalah salah satu gadis yang bertekad menyelesaikan jenjang pendidikannya Tak kurang dari 2000 warga desa peranten yang bekerja sebagai buruk tani Dengan penghasilan sekitar 500 ribu rupiah per bulan Bahkan bila cuaca buruk dan merusak hasil panen Tak ada uang yang masuk ke kantong mereka sama sekali Sejak tahun 2015 desa perantir mendapatkan anggaran dana desa sebesar 800 juta rupiah per tahun Sebagian besar digunakan untuk membangun jalan Tapi sayang masih banyak dusun yang tidak terakses Udah pernah coba ajuin ke pemerintah belum sih pak Untuk misalnya nyari solusi jangka panjang Atau membangun ini beton gitu Kalau mencari solusi dari pemerintah sih udah Tapi belum ada realisasi Mungkin karena kabupaten itu anggarannya nggak cukup Atau gimana kurang baru Udah berapa kali pak ngajuin pak? Udah berulang-ulang kali Udah berulang-ulang? Berarti bukan hanya karena pandemi dong Dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah mengajukan tapi belum ada gitu ya Bahkan ternyata ada proyek pembangunan jalan yang mangkrak disini Warga yang tadinya sudah gembira dengan hadirnya jalan penghubung dusun dan jebatan Kembali harus kecewa Karena pembangunannya mandat di tahun 2003 silam Oh memang sudah ada rencana mau bangun itu ya? Ya Nah yang kita bersih ini apa pak? Yang kita bersih ini semak-semak ini biar kelihatan Oh sambil nunggu pembangunan yang itu? Kapan rencananya pak? Aku tidak tahu Padahal bila jalan dan jembatan ini benar-benar terbangun warga akan sangat terbantu Ini batas akhir dari pembangunan rabat beton Yang pernah direncanakan untuk disambung menuju ke jembatan Jadi jembatan ini akan menghubungkan dusun-dusun yang ada di desa Peranten Tapi karena proyeknya memang masih mangkrak Jadi jalannya memang masih sekitar 200 meter dari tepi jalan raya Kemudian karena sudah beberapa tahun juga tidak dibangun lagi Akhirnya sudah keburu ketutup sama tanaman-tanaman liar Baik rumput maupun tanaman-tanaman kebun ini sudah ada labu Sudah ada jagung juga di atas gitu Jadi kita lagi membersihkan ini supaya Harapannya sih jembatannya akan dibangun segera entah kapan Sampai sekarang itu mangkrak Itu tidak ada omongan apa-apa itu Berarti sudah 10 tahun lebih ini pak? Iya Ya 17 tahun berarti mas Saya itu sering datang ke kabupaten Itu minta solusi sama pak bupati Ya pak bupati Ya sudah pak sabar aja nanti Tak mau menyerah dengan keadaan Warga pun kreatif menciptakan solusi sendiri Ini dia Saripudin Petani penggagas pengiriman pupuk dan hasil panen menggunakan sling Saripudin bahkan mengeluarkan biaya 16 juta rupiah dari kantongnya sendiri Demi bisa menyalurkan hasil panen Bahkan saya pernah panen itu ketika waktu panen itu harga itu 5.600 Tapi begitu akan dilangsir ke jalan ini Tapi saya cari tenaga Tenaga manual itu hampir tidak ada yang mau Ketiadaan akses jalan juga menjadi tantangan bagi anak-anak yang hendak menuntut ilmu Para siswa yang hendak menuju ke SMP Negeri 4 Bawang Harus berjalan kaki sekitar 4 jam pulang pergi Di jalur yang terjal dan menanjak ini Meski berbahaya inilah jalur tercepat menuju sekolah Sedangkan jalur lainnya jaraknya mencapai belasan kilometer Ini sebenarnya bukan jalan pemirsa Karena ini adalah jalan potong yang memang dibuka sama guru-guru dan juga anak-anak Untuk bisa memotong jalan dua kali lebih cepat daripada mereka harus memutar Melewati kecamatan dan bahkan kabupaten lain Jadi mereka lewat sini walaupun resikonya memang berat Dan sudah beberapa orang yang memang terjatuh di sungai Bella ini Kita lanjut ke sekolah Banyaknya siswa yang menjadi korban jalur ini membuat mereka akhirnya putus sekolah Aduh pak, medan yang luar biasa Akhirnya, pak guru Yayat berinisiatif mengantar jemput Dan mengawal tiga siswa terakhirnya yang tetap berniat belajar Sebagai orang tua siswa itu juga sangat khawatir dengan keadaan akses seperti ini Ya mau tidak mau saya harus bahasa jawabannya itu Ngomonglah, ngomong agar anak-anak itu mau sekolah dan mau melanjutkan setelah SD selesai Jalan ini menanjak di tepi tebing sedalam lebih dari 500 meter Di belakang kami adalah jurang yang sangat dalam Jika hujan, jalan menjadi semakin licin, berkabut dan rawan longsor Saya sempat mokok sekolah tiga hari Terus pak gurunya datang Zul kenapa tidak sekolah Capek pak, badan saya sakit semua Ya udah, mulai besok saya antar jemput saja Walaupun tetap lewat jalan sini juga, tapi setidaknya ada yang nemenin Setelah menempuh dua jam perjalanan yang menantang, tiba juga kami di sekolah Ya, hingga kini mayoritas masyarakat desa peranten adalah lulusan sekolah dasar Sehingga sangat sulit bagi mereka meningkatkan taraf hidup Walaupun perjalanannya ekstrim sekali pemirsa dengan banyaknya anak-anak yang akhirnya putus sekolah Saya bangga sama mereka yang tersisa, yang masih bertekad untuk melanjutkan sekolah Tentunya semangat ini perlu diapresiasi oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur yang layak Bagi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan yang juga layak Kita akan ke sekolahnya Anak-anak inilah yang menjadi harapan masa depan yang lebih cerah dengan bekal pendidikan Indonesia ku masih menjelajahi kawasan Jawa Tengah Kali ini kami menyambangi Kabupaten Banyumas Yang sejak tahun 2013 nyaris 1 per 5 penduduknya hidup dalam kemiskinan Dalam Indonesia ku kali ini kami akan ajak anda menyambangi Cilongor Salah satu kecamatan yang mayoritas dari total 120 ribu penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan Padahal bumi Banyumas menyimpan sekian banyak kekayaan alam Salah satunya madu hutan Ya, kebanyakan warga masih menggantungkan kehidup dari hasil alam Hari ini warga mengajak saya ke kawasan hutan yang tersisa Untuk mencari sarang lebah dan mengambil madunya Saya tak pernah menyangka Kami akan menemukan sarang lebah di antara timbunan kayu lapuk Sedangkan sarang lebah yang biasanya menggantung di pepohonan justru tidak kami temukan Kami harus mengambil sarang lebah berisi madu perlahan-lahan Saya pakai dulu topi anti lebahnya Karena tadi Bu Sawan juga pakai ini biar lebih aman Karena saya bukan profesional untuk mengambil sarang madu Jadi harus pakai ini supaya tidak diserang Mudah-mudahan juga tidak kebagian tangan dan pakaian sini ya Kami harus mengambil sarang lebah berisi madu perlahan-lahan Kalau tidak, kawanan lebah akan terbang mengikuti arah kami berlari Nih madunya nih pemirsa ya Walaupun tidak terlalu banyak karena sekarang sudah mulai masuk musim hujan Jadi madunya lumayan berkurang dibandingkan yang biasanya mereka ambil cukup banyak gitu Sebagian besar warga desa Kasegeran adalah lansia dan anak-anak Namun meski sudah sepuh, para lansia ini masih aktif bekerja Usia keduanya kini sudah tujuh puluhan tahun Tapi tenaga kedua wanita perkasa ini tak kalah dengan mereka yang lebih muda Meski pekerjaan mereka berat, tak ada raut wajah sedih atau kelelahan Keduanya malah kerap tersenyum, bahkan sesekali bercanda sambil bekerja Kita istirahat dulu Kita istirahat dulu sebelum menuju ke rumahnya Bustawan dan Buna Ritem Ini masih jauh nggak rumah bu? Masih? Masih Ibu biasa jalan kaki? Jalan kaki terus Ini anak nggak ada yang bantuin pakai motor gitu? Nggak, orang Orang dia motor Tak hanya menebang pohon, Sawen juga piawai memanjat pohon kelapa Yang tingginya bisa mencapai 12 meter Saya terenganga dan benar-benar kagum padanya Ini pertama kalinya melihat para pemanjat perempuan pemirsa Karena biasanya laki-laki yang manjat perempuan tunggu di bawah, nunggu hasil Tapi kali ini Bu Sawen sama Bu Naritem nih Memang dari mudanya suka manjat di pohon kelapa Ataupun pohon-pohon lain untuk ngambil buah dan juga airnya gitu Air gula kelapa yang kami dapat ternyata tak banyak Berbeda dengan pohon nira Yang menghasilkan air gula lebih banyak dan cepat Kelapa butuh waktu 2 hingga 3 kali lebih lama Tuh hati-hati Bu, Alhamdulillah Aduh rasanya deg-degan banget Lihat Ibu tadi di atas ya Apalagi ketika udah mulai bertengger untuk motong-motong daun Dan ngambil air Karena kan tetap aja pijakannya nggak kuat gitu ya Ini Bu Naritem bertugas menunggu di bawah Ia masih trauma dengan peristiwa jatuhnya sang suami dari pohon Dan membuatnya tak lagi bisa bekerja Bismillah ini pertama kalinya saya coba panjat kelapa Karena sebelumnya belum pernah Karena ada pijakannya jadi lumayan pede untuk bisa naik ke atas Tapi karena ini lebih tinggi dari yang tadi Pohon sebelumnya Saya nggak tahu apakah bisa sampai atas Atau cuma sampai setengah Atau bahkan cuma beberapa langkah aja Saat memanjat pohon kelapa Pijakan dan pegangan kita harus kuat Selain itu tangan dan kaki tak boleh berkeringat Karena pegangan bisa jadi licin Dan akan muncul resiko jatuh Ini tempat berpijaknya jauh-jauh Pak Biasa Mungkin sekitar 50 cm ke atas Ke atas lagi 50 cm Jadi baru beberapa langkah Ini tangan saya udah Terlalu jauh kesini Aduh bentar kayaknya saya harus turun dulu Air gula kelapa ini akan kami olah di rumah Prosesnya butuh waktu seharian Sehingga hanya bisa dijual sekali sepekan Jadi berbeda prosesnya sama gula aren Pemirsa kalau gula aren Setelah dituang harus diaduk terus Selama beberapa jam sampai jadi Sampai matang Sementara kalau gula kristal memang harus Didiamkan terlebih dahulu Supaya dia bisa menjadi Butiran-butiran yang nanti akan digerus Menjadi kristalnya itu Harga gula kristal ini sedang tidak stabil Sejak pandemi Banyak pengepul tak lagi mendatangi desa Karena permintaan menurun drastis Tak jauh dari desa kesegeran kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Berdiri sebuah desa Yang warganya Tak mau menyerah Pada kemiskinan Sejak tahun 1960-an Warga desa Kalisari Mulai mengembangkan Industri tahu rumahan Maka tak heran 50 tahun terakhir Desa Kalisari Menjadi pemasok tahu terbesar Untuk kota Purwokerto Dan Kabupaten Banyumas Kalau di industri tahu memang Begini pemirsa Jadi selalu bermain dengan air Mulai dari pencucian Perendaman Penggilingan Semuanya menggunakan air Karena Kedelai ini nantinya Setiap airnya akan berharga Setiap ampasnya juga akan berharga Jangan sampai ada yang tersisa Semuanya disaring dengan kain yang sangat rapat Supaya bisa menjadi tahu dengan kualitas terbaik Berkembangnya industri tahu Membuat sebagian besar petani Mulai beralih profesi Maka kini Sepertiga penduduk Atau hampir seribu orang warga desa Mengandalkan produksi tahu Sebagai mata pencaharian Kalau saya sih belum pernah tani Cuman kata orang-orang tani ya 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 Sumpamanya Dari tani Setelah nyicipin tahunya Tanya kok pada Cenderung ketahu Mungkin ya lebih hasil Tahunya mungkin Kalau tani kan Panas Terus Enggak ini loh Istilahnya Enggak Pengalamannya kurang Tapi kalau ketahu kan Bisa berkaule sama orang-orang kota Bisa Pengalamannya lebih luas Kualitas bahan baku Akan menentukan kualitas tahu Semua proses Semua proses pun dilakukan dengan Seefisien mungkin Agar tidak merugi Terutama penggunaan air dan listrik Ini tampaknya sekilas mirip ya pemirsa Antara yang di bagian dalam keranjang Dengan yang di luar keranjang Tapi ternyata berbeda Yang di bagian luar ini adalah tahu Yang sudah bisa dicetak Sementara yang di luar ini Kita saring adalah limbahnya Nah, limbah ini yang nantinya akan menjadi sumber Untuk diolah lagi Untuk bisa menjadi biogas Nah, limbah tahu ini Tak boleh dibuang sembarangan Dulu, limbah industri tahu di sini Sempat mencemari sungai Hingga muncul berbagai penolakan Dari desa dan kecamatan lain Tapi kini semua sudah berubah Airnya nanti kemana nih? Ke pipa itu? Airnya ke pipa biogas Ya, kalau di desa sini sih wajib Agar enggak jadi pencemaran Ini-ini punya Agar dibersih di bawahnya Tapi kemasukan air yang lain enggak mas Selain air tahu nih? Enggak Cuma air ini limbah tahu Limah tahu aja? Iya Kalau kemasukan air yang lain Boleh apa enggak? Enggak Enggak boleh ya? Air apa yang enggak boleh terutama? Ya, air cucian Di sini semua buru tahu mendapatkan upah harian Yang dibayarkan seminggu sekali Jumlahnya tergantung jumlah tahu yang berhasil mereka hasilkan Dan harga jual tahu di pasaran Karena suami saya tuh jatuh dari pohon Jatuh dari pohon terus udah enggak bisa deres lagi Ibunya gantiin deres enggak? Ya enggak Enggak ya? Enggak Akhirnya ibu yang cari kerja Ya Terus ibu menghidupi berapa orang sekarang? Sekarang menghidupi tiga orang cucu dan suami Namun masih ada pekerjaan rumah besar Karena meski roda ekonomi relatif lancar berputar di desa ini Potret kemiskinan masih saja terlihat Harus diakui industri tahu rumahan Telah memunculkan harapan baru bagi warga desa Kalisari Kecamatan Celongok Kabupaten Banyumas Bahkan bagi yang tidak ikut memproduksi tahu secara langsung Masih bisa merasakan manfaat dari ampas dan limbahnya Salah satunya limbah tahu yang dikelola Hingga menghasilkan biogas Berarti dari rumah ini langsung ke sini Pak? Ya ke Bag yang pertama Pertama Kemudian diolah ke bag yang kedua ini Bag kedua itulah yang ada bakteri-bakterinya Ya bakteri Kemudian diolah sudah bakteri mengolah Kemudian terjadi proses gas Ke sini yang ke tabung paling tinggal ini Ya kalau sudah gas naik ke atas Kemudian sisa limbah cairnya masuk ke kolam yang sebelah itu Itu ngalir ke sungai langsung kolam itu Karena sudah bersih Sementara pembangan langsung ke aliran selokan ini Pertanian Bahkan di tahun 2013 Instalasi reaktor biogas telah dibangun Sehingga warga kini bisa menggunakan gas langsung di rumah-rumah Nah kalau biasanya ampas tahu hanya digunakan sebagai pakan ternak Warga desa Kalisari juga mengolahnya menjadi kerupuk Sering berjalannya waktu semakin banyak pengolah Semakin banyak juga limbah Nah ibu Daryati dan juga suami ini salah satu kelopor Pembuat kerupuk dari ampas tahu Jadi mereka memanfaatkan limbah ini untuk bisa dijadikan kembali makanan Kemudian dijualnya kemana aja Bu? Ke Purbalinga, ke Cilacat Pernah kirim ke Taiwan Wah 3 ton Jadi kerupuk dari sini sudah melanglang buana ke kota-kota Bahkan ke negara lain Usaha ini masih punya potensi besar untuk berkembang Kini baru 3 orang Termasuk Daryati Yang dengan cerdik mengolahnya Hasilnya pesanan datang dari berbagai daerah Bahkan kini sudah termasuk sebagai oleh-oleh Has Purwokerto dan Banyumas Limbah tahu juga memunculkan sumber rezeki baru bagi warga Lihatlah beberapa orang sedang sibuk di aliran anak sungai Sumber irigasi sawah dan kebun Siapa yang sangka kalau di aliran air yang berasal dari limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik tahu ini Ternyata banyak orang yang mencari cacing Titik ini dipilih karena merupakan aliran dari limbah tahu Karena semenjak adanya limbah tahu semakin banyak cacing yang muncul dan inilah yang dicari sama warga sekitar Cacing yang dicari adalah jenis cacing sutra yang biasa menjadi pakan ikan Harganya lumayan sekitar 20 ribu rupiah per liter Bukan lagi masanya kita menghadapi kondisi sulit hanya dengan merutuki keadaan Harapan akan muncul setelah masa sulit panjang Asalkan ada kemauan dan tekad mewujudkannya Warga desa Kalisari dan kesegeran telah membuktikannya Berikutnya giliran anda dan kita semua Terima kasih telah menonton!